5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar nih adik-adik semuanya? Siapkah kalian belajar hari ini? Adik-adik semuanya kita akan belajar mata pelajaran tematik Tema 1 subtema 4 khususnya untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia Nah di dalam bahasa Indonesia ini kita akan belajar tentang kalimat penolakan Pada subtema sebelumnya kita sudah belajar tentang kalimat ajakan dan kalimat perintah Nah hari ini kita khusus belajar untuk kalimat penolakan Perhatikan gambar berikut ini Membuang sampah di tempat sampah Udin selalu menjaga kebersihan Sampah-sampah yang berserakan dibuang di tempat sampah Sebaliknya Badu tidak menjaga kebersihan rumah Badu membuang sampah ke dalam got Buang saja sampahmu ke dalam got dekat rumah Ajak Badu kepada Udin Tidak mau ah nanti air got menjadi tergenang dan bau Jawab Udin Badu menyadari bahwa perbuatannya tidak baik Ia minta maaf kepada Udin Badu juga berterima kasih kepada Udin Karena sudah mengingatkan agar tidak membuang sampah sembarangan Dalam bacaan ini terdapat kalimat penolakan Mana nih adik-adik kalimat penolakan Tadi Badu mengajak Udin membuang sampah di got Lalu Udin menolaknya dengan kata Tidak mau ah Nanti air got menjadi tergenang dan bau Nah ini adalah kalimat penolakan Dalam percakapan tadi Udin menolak ajakan Badu Untuk membuang sampah di got Nah kalimat yang Udin ucapkan adalah kalimat penolakan Apa itu kalimat penolakan? Kalimat penolakan adalah kalimat yang diucapkan untuk menolak sesuatu Biasanya kalimat penolakan menggunakan kata tidak dan maaf Kalimat penolakan itu harus diucapkan dengan sopan Jika adik-adik menulis kalimat penolakan Harus diakhiri dengan tanda titik Kalimat penolakan isinya tidak membenarkan sesuatu Contohnya tadi Udin tidak membenarkan bahwa membuang sampah itu di got saja Nah itu kalimat penolakan yang Udin ucapkan Kalimat penolakan juga menunjukkan tidak ingin melakukan sesuatu Ciri-ciri kalimat penolakan yaitu yang pertama ada kata tidak sebagai tanda menolak Yang kedua ada kata maaf yang dapat digunakan untuk mengawali penolakan Yang ketiga ada kata terima kasih yang dapat digunakan untuk menutup penolakan Dan ciri yang keempat adalah ada kata lain kali Dapat diucapkan di awal atau di akhir penolakan Di sini ada contohnya Maaf saya tidak mau merobek buku ini Contoh kalimat penolakan berikutnya adalah Maaf aku tidak bisa melihat badut karena akan pergi ke rumah kakek Nah sekarang coba adik-adik membuat kalimat penolakan Jika adik-adik yang pertama diajak untuk menyontek Bagaimana kalimat penolakan yang kalian ucapkan? Ya bisa kalian tidak mau ah Menyontek itu kan berdosa Nanti aku dimarahi bu guru Boleh seperti itu adik-adik Lalu ketika diajak bermain saat kamu akan pergi Nah kamu bisa mengucapkan maaf Aku tidak bisa bermain Karena aku akan pergi ke rumah nenek Misalnya seperti itu Lalu kalimat penolakan ketika kamu diajak mengambil barang milik orang lain Nah kamu bisa berkata begini Tidak mau ah Mengambil barang milik orang lain itu Adalah perbuatan yang berdosa Nah bisa seperti itu adik-adik kalimat penolakannya Coba kalian buat kalimat penolakan yang baik dan sopan Di sini ada bacaan atau percakapan antara Udin, Badu, dan Edo Mari kita simak bersama-sama Coba lihat Got menjadi bau dan kotor karena banyak sampah Kata Udin Lalu Edo menjawab Wah iya airnya juga tergenang Bagaimana jika hari minggu kita bergotong royong membersihkan Got? Tanya Udin Membersihkan Got Aku tidak mau ah Got kan kotor dan bau Kata Badu Lalu Edo menjawab Aku kurang setuju Din Membersihkan Got pekerjaan yang berat Kita sebagai anak-anak belum bisa melakukannya Betul Din sudah biarkan saja Kata Badu Tapi Got yang tersumbat dapat menyebabkan banjir Sampah akan menyumbat aliran air sehingga akan meluap ke jalan Kata Udin Bagaimana jika kita mengusuhkan kepada Pak RT Untuk mengajak seluruh warga bergotong royong Kita bisa ikut membantu pekerjaan yang ringan Misalnya membuang sampah yang dikumpulkan Usul Edo Aku setuju do Jawab Udin Aku juga setuju jika demikian Aku juga bersalah karena membuang sampah ke dalam got Kata Badu Nah disini apakah ada kalimat penolakan? Ya ada kalimat penolakan yaitu Aku tidak mau ah Nah disini ya aku tidak mau ah Got kan kotor dan bau Ini kalimat penolakan yang ada pada percakapan Nah disini juga ada percakapan adik-adik Ada dua percakapan Percakapan yang pertama Ayo kita ikut bergotong royong membersihkan lingkungan Nah adik-adik menurutmu manakah kalimat penolakan Yang dapat menjaga kerupunan? Apakah kalimat yang digambar pertama atau gambar kedua? Ya yang menjaga kerupunan adalah kalimat penolakan yang di percakapan gambar kedua Itu tadi adik-adik pembahasan kita mengenai kalimat penolakan yang ada di tema 1 Subtema 4 Jadi kalau kalian menolak sesuatu Harus dengan sopan Harus dengan kata-kata yang baik adik-adik Jika kalian diajak melakukan hal yang tidak baik Kalian harus berani menolak Terima kasih sudah menyaksikan video dari Kak Citra Sampai jumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi